P.S.I.S. Semarang Kedatangan Pahlawan Timnas Indonesia Pratama Arhan Kembali Tidak Jadi Keluar Negeri P.S.I.S. Semarang Mendapatkan Kabar Baik Usai Kedatangan Pahlawan Timnas Indonesia B.K.N.P.S.I.S. Semarang Pratama Arhan Telah Resmi Diumumkan Akun Instagram Resmi Epsis Kovisial Pada Jumat, 14 Januari 2022 Pemain Andalan Sinta Enyong Di Timnas Indonesia Ini Dinyatakan Telah Kembali Bergabung Bersama Skuad P.S.I.S. Semarang Lewat Unggahan Di Instagram Mereka, Epsis Kovisial Pratama Arhan Is Black Indu Sambil Mengunggah Foto Pratama Arhan Yang Memakai Jaket P.S.I.S. Semarang Dan Membawa Koper Tentunya Kedatangan Pratama Arhan Ini Akan Membuat Skuad Mahesa Jenar Menjadi Lebih Kuat Karena, Dalam Dua Laga Yang Sudah Dijalani P.S.I.S. Semarang Di Putaran Kedua Liga Satu Indonesia Ini P.S.I.S. Semarang Diakini Masih Belum Menampilkan Performa Terbaik Dalam Laga Perdana Seri 4 P.S.I.S. Semarang Mendapat Hasil Negatif Tim Berjuluk Laskar Mahesa Jenar Tersebut Takluk Oleh Persija Jakarta Dengan Skor 1-2 Di Stadion Iwayan Dikta Kamis, 6 Januari 2022 Malam Dua gol Persija Jakarta Dicetak Oleh Striker Ganas Marco Sinif Pada Menit 15 Dan 68 Sementara Gol Semata Wayang Tim Mahesa Jenar Dicetak Oleh Eka Febriogu Setiawan Pada Menit 20 Sementara Di Laga Kedua Seri 4 Liga 1 P.S.I.S. Semarang Menang Dengan Susah Payah 1-0 Atas 10 Pemain Persiraja Banda Aceh Pada Pekan Ke-19 Liga 1 2021-2022 Laga Persiraja PS-PSIS Telah Digelar Di Stadion Kompiang Sujana, Bali, Rabu, 12 Januari 2022 Malam WIB Kemenangan Mahesa Jenar Bahkan Harus Lewat Gol Walace Kosta Pada Masa Injuri Taim Babak Kedua 90 Plus 6 Dengan Datangnya Pratama Arhan Ke PSIS Semarang Menjawab teka teki masa depan pemain yang masih berusia 20 tahun ini Karena pada sebelumnya, Pratama Arhan sangat gencar digosipkan akan merumput ke luar negeri salah satunya yakni ke Liga Korea atau Kaleagwe Mungkin saja, Pratama Arhan akan memainkan musim terakhirnya bersama PSIS Semarang sebelum memulai karir di luar negeri setelah musim 2021-2022 Liga 1 berakhir Terima kasih telah menonton!